Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swawadi Pasti kalian pernah kan guys menemukan barang-barang aneh ketika kalian sedang berjalan Tapi rasa penasaran kalian kayaknya harus ditahan karena beberapa barang yang ada di jalanan tersebut bisa saja merupakan barang-barang yang berbahaya Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang jahat yang bisa dibilang tidak memiliki rasa kemanusiaan guys Nah, kali ini kita mau kasih tau kalian 6 benda asing yang tidak terlihat membahayakan di jalanan tetapi sangat dilarang untuk kalian ambil Intro USB Biasanya USB digunakan untuk menyimpan pekerjaan dari komputer atau laptop sesuai bisa dibawa-bawa kan guys Tapi ternyata ada USB yang dinampakkan USB killer yang akan mengeluarkan listrik 240V sehingga membuat komputer atau laptop kalian menjadi konslet bahkan melendak Beberapa orang melaporkan kalau mereka menemukan USB sejenis ini di jalanan Kalau kalian menemukan barang ini di jalanan, jangan pernah coba-coba untuk mencolokannya ya guys Lebih baik kalian menelpon polisi dan menyerahkan barang itu Intro Handphone jatuh Kalau nemuin HP terjatuh di jalanan, pastinya kalian bakal ngambil kan guys? Entah niat kalian baik atau buruk, tapi sebaiknya jangan langsung diambil deh Karena ada modus dimana penjahat sengaja menempelkan HP-nya di jalanan Supaya ketika kalian sedang berusaha mengambil HP itu, dia malah mencuri barang-barang kalian Minuman bersoda Kalau kalian menemukan minuman Coca-Cola di jalanan, kalian harus berhati-hati nih Karena beberapa orang jahat mencoba mencampurkan Coca-Cola dengan barang-barang aneh guys Ketika dicampurkan dengan benda lain seperti mentos, sesuatu yang tadinya bisa dikonsumsi manusia malah bisa menanggut nyawa manusia tuh guys Jadi jangan pernah sembarangan ngambil aja ya Intro Sim card Sim card penyimpan data-data penting yang ada di dalam HP kita Rasanya agak aneh ketika sim card bisa tergeletak di jalanan begitu saja Makanya kalau kalian menemukan sim card di jalanan, lebih baik kalian hancurkan saja Karena itu bisa saja mengambil data-data pribadi kalian jika kalian masukkan ke dalam HP kalian Intro Kartu kredit Punya kartu kredit itu enak ya guys Mau beli tinggal gesek aja, tanpa harus punya uang terlebih dahulu Apalagi kalau kartu kreditnya nemu di jalanan Nah, tapi jangan pernah mikir begitu ya Karena terkadang ada orang yang sengaja menjatuhkan kartu kredit di jalanan dan menanamkan chip dalam kartu itu Dengan begitu, kalian bisa dilacak dengan mudah dan bisa saja menjadi korban kejahatan Dompet atau uang Pasti kalian pernah kan melihat dompet atau uang yang terjatuh di jalanan Ada modus kejahatan di mana dompet atau uang tersebut sebagai pengalih perhatian untuk penjahat lainnya Supaya bisa mengambil barang kalian Jadi hati-hati ya guys Intro Nah, barusan kalian melihat 6 bendasi yang tidak terlihat membahayakan di jalanan tetapi sangat berlarang untuk kalian ambil menurut mansu abadi Boleh dong kasih tau kita, kira-kira kalian pernah gak sih guys ketemu barang aneh di jalanan? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini Gak lupa juga kita mau jawabin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini Kalau kalian suka ya share video ini Terima kasih telah menonton!